Tiga nelayan Aceh yang sempat terkatung-katung di laut selama 11 hari diselamatkan sebuah kapal tanker di perairan Selat Benggala, perbatasan Indonesia dengan India. KRU kapal tanker kemudian meminta bantuan evakuasi ke kantor basar Nas Banda Aceh. Petugas SAR kemudian mengerahkan tim evakuasi dengan memberangkatkan KN Kresna dari pelabuhan Ulelu menuju lokasi. Proses evakuasi sempat terkendala cuaca buruk karena angin kencang dan gelombang tinggi. Proses evakuasi berlangsung di Selat Benggala, perairan antara Pulau Aceh dengan Pulau Weh Sabang. Lokasinya berjarak sekitar 7,3 mil dari pelabuhan Ulelu, Banda Aceh. Saat dievakuasi ketiga nelayan dalam kondisi sehat, mereka diselamatkan kapal tanker SC Gold Ocean pada Kamis pagi. Kapal berbendera ke pulauan Marshall itu sedang berlayar dari pelabuhan Tanjung Pelopas, Malaysia ke Mumbai, India. Ketiga nelayan yang dievakuasi masing-masing Junaidi warga Kedah Banda Aceh, Rinal dan Bayhaki warga Aceh Barat. Ketiganya bertahan di atas rumah kapal yang tersisa. Jadi hasil koordinasi sampai dengan malam ini, kita pukul 10, pukul 22, 30, jadi kita langsung merespon untuk menjemput ketiga perban nelayan ini. Kemudian proses dilakukan sejak dengan pukul 01.45 hari ini. Dan untuk ketiga dari nelayan ini, itu dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Tiga nelayan dengan kapal KM Sultan Melaboh berlayar dari Banda Aceh untuk menangkap ikan. Karena cuaca buruk, mereka sempat menepi dan berlindung di kepulauan Pulau Aceh, Aceh Besar. Selanjutnya dari Pulau Aceh, mereka menuju ke perairan barat Pulau Weh untuk menangkap ikan. Saat perjalanan pulang, kapal motor mereka diterjang ombak sehingga kapal pecah. Para nelayan ini berupaya menutupi lambung kapal yang pecah tersebut dengan kain namun tidak berhasil, hingga kapal pun karam. Ketiga nelayan bertahan di atap rumah kapal hingga diselamatkan kapal tanker. Selama terkatung-katung di laut, mereka bertahan hidup dengan meminum kopi instan dalam kemasan dan meminum air laut. Sedangkan air tawar ditampung dari air hujan. Mereka bersyukur bisa diselamatkan awak kapal tanker yang kemudian dievakuasi tim Sargabungan ke daratan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.